Halo teman-teman kemawo Karena aku udah review film Parasite Sekarang aku sekalian aja Mau review The Divine Fury Filmnya Pak Sojun Jadi langsung aja let's play Gooo The Divine Fury Film ini sudah tayang di Korea Selatan Mulai bulan Juli 2019 Dan film ini Disutradarai serta Ditulis naskarinya oleh Kim Joo Won Pemeran utama dari film ini Ada tiga orang yang pertama Udah aku sebutin tadi yaitu Pak Sojun Jadi dia aktif bermain film Dan juga drama Selain film ini Dia juga bermain di film Parasite Kemudian Midnight Runners Kemudian The Beauty Inside Pemeran utama yang kedua Adalah An Sungki Dia sudah masuk di dunia acting Sejak umur lima tahun Dan sekarang umurnya udah 68 tahun Sebelum di Divine Fury Dia juga main di film Trud Kemudian The Hunt Dan juga The Time of Humans Selanjutnya pemeran utama yang ketiga Adalah Who Do Ones Selain main di film ini Dia juga pernah bermain di film Operation Chromite Kemudian Nestor Dan juga The Divine Movie 2 The Ratful Oke sekarang kita langsung ke sinopsisnya Beberapa informasi tentang pemain pendukung Akan aku cantumkan Di akhir video ini, oke? Jadi Pak Sojun disini berperan Sebagai Yong Hu Saat masih kecil dia rajin banget beribadah Dan dia sangat dekat dengan ayahnya Suatu hari ayah Yong Hu Kecelakaan dan keadaannya Kritis Lalu Yong Hu setiap hari Juga datang ke gereja Setiap hari dia berdoa Dia percaya bahwa Tuhan Akan mendengarkan doanya dia Akan mengabulkan doanya dia Dan membuat ayahnya sembuh Tapi sayangnya Sang ayah meninggal dunia Dan sejak saat itu Yong Hu gak percaya Kalau Tuhan itu ada Dan dia sangat benci kepada pendeta Yang pernah bilang bahwa Tuhan Akan selalu mengabulkan Doa-doa hambanya Setelah beranjak dewasa Yong Hu menjadi atlet bela diri Dan selalu juara Meskipun karirnya sukses Tapi batinnya itu terganggu Dia sering mendengar bisikan-bisikan aneh Kemudian dia susah mengendalikan dirinya Dia mimpi-mimpi buruk Mimpi-mimpi aneh Dan hingga suatu ketika Tangannya itu luka Dan luka tersebut gak bisa disembuhkan secara medis Karena luka tersebut Yong Hu bertemu dengan pendetaan Yang diberankan oleh An Sungki Selain dikenal sebagai pendeta Dia juga dikenal sebagai pengusir setan Atau iblis yang Kayak suka merasuki tubuh manusia gitu Si pendetaan ini Beliau menjelaskan kepada Yong Hu Kenapa dia bisa mengalami Kejadian-kejadian aneh Tapi si Yong Hu ini Dia gak bisa menerima masukan yang berbau agamis Karena dia bener-bener udah gak Percaya sama sekali sama Tuhan Dia gak percaya Tuhan itu ada Pokoknya gak percaya sama sekali lah Seiring berjalannya waktu Yong Hu menjadi dekat dengan pendetaan Karena beberapa kali membantu mengusir setan Hingga pada akhirnya suatu saat Mereka dihadapkan dengan kasus yang sangat berat Mereka harus mengusir iblis yang sangat jahat Dan ternyata Iblis tersebut ada hubungannya dengan Kematian ayahnya Yong Hu di masa lalu Oh iya iblisnya diberankan oleh Wu Do Wan Cus! Sekarang kita langsung ke reviewnya Tapi sebelum aku review Dan sebelum beberapa dari kalian nyinyir Ih orang Islam kok nonton film Kristen Ih orang Islam kok ngomongin tentang pendeta, gereja, salib, dan lain sebagainya Jadi guys aku nonton film ini Karena murni aku pengen lihat Pak Sojun Aku penggemarnya dia Aku suka actingnya dia Aku suka fisiknya dia Dan aku suka Apa ya Aku ngikutin lah Aku ngikutin karirnya dia Disamping itu aku besar di lingkungan yang gak semuanya Islam Aku punya temen deket Katolik Aku punya temen juga yang beragama Buddha Kristen Dan juga ibu aku sendiri dulunya beragama Hindu Jadi kalau aku pulang kampung ke Bali Semua saudara disana itu adalah beragama Hindu Jadi terlepas dari masalah agama Kita fokus ke cerita di film ini aja oke? Oke film ini menurut aku sudah cukup menegangkan sejak awal Jadi sejak ayahnya kecelakaan itu udah cukup tegang Apalagi ditambah dengan Pak Sojun yang tiba-tiba mimpi-mimpi aneh Kemudian tangannya luka itu Sumpah aku yang nonton itu ngilu banget kelihatnya Salah satu keunikan yang bisa aku tangkep dari film ini adalah Dia menggabungkan unsur bela diri dan juga unsur agama Pak Sojun disini kan dia atlet bela diri tuh Nah dia mau membantu mengusir setan yang ada di tubuh manusia Karena fisiknya juga kuat Dan pukul-pukulan, tinju-tinjuan itu udah jadi cemilan sehari-harinya dia Jadi dia ya maju aja Coba kalau orang biasa Mana mau orang biasa terlibat dalam pertempuran melawan setan atau iblis Ya kan? Kemudian seperti yang aku bilang di awal tadi Aku nonton film ini karena Pak Sojun Dan bener aku gak kecewa sama actingnya dia Manis-manisnya dia yang ada di drama percintaan itu gak ada sama sekali Disini dia lebih banyak diam Dan apa ya, kayak main gesture tubuh aja Dia main kayak gerakan-gerakan tubuhnya aja gitu loh Lebih banyak diam lah pokoknya disini Lalu Wudho One pertama kali lihat dia Penonton itu bisa nebak kalau karakternya dia itu karakter jahat Dia bisa menampakkan itu di mukanya dia Dan entah kenapa Aku kalau lihat dia itu mirip banget sama aktor So Kang Joon Yang main di drama Are You Human? Ya gak sih? Oke kurang lebih seperti itu review singkat untuk film The Divine Fury Film ini bisa kalian masukin list sih buat kalian yang belum nonton Bisa banget buat kalian nonton Dan aku mau share juga salah satu kutipan Salah satu omongan dari pendetaan kepada Yong Hu atau Park Seo Joon Ketika dia bilang bahwa dia gak percaya sama Tuhan Si pendeta ini bilang kayak gini Kamu bukannya gak percaya sama Tuhan Tapi kamu ini sedang marah sama Tuhan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, oke?